Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersyukur kepada Allah Ta'ala Saat ini kita masih diberi nikmat, rohmat, dan karunianya Sehingga kita dimudahkan untuk melangkahkan kaki kita Untuk melakukan kebaikan dan amal-amal sholat Kalau bukan karena Rohmat dan karunia Allah Tentu Kita ini termasuk orang-orang Yang sangat merugi Walau Lafadunullah warahmatuhu Kalau bukan karena Rohmat Allah dan karunianya La kuntum minal khasirin Sungguh Termasuk Tergolong orang-orang Yang merugi Nah tetapi karena Rohmatnya Allah Belas kasih Allah Karunia Allah, nikmat Allah Insya Allah kita ini Termasuk orang-orang yang Beruntuk Insya Allah Kemudian Kita hadir di masjid ini Juga karena Rohmatnya Allah Kita niatkan karena Allah Kita niatkan Untuk amal soleh kita Karena Kebaikannya akan kembali Kepada kita masing-masing Jadi kita Beramal soleh Pahalanya untuk kita Bukan untuk orang lain Tidak bisa kita berikan Kepada orang lain Karena kita mungkin merasa Sudah banyak pahala Kemudian kita berikan Pahala kebaikan itu Kepada yang lain Tidak Tapi kita melakukan Amal soleh Man amila solehan Palinoksi Siapa yang beramal soleh Maka Kembali kepada dirinya Masih Masih Demikian juga Demikian juga Disamping kita niatkan Amal soleh Kita berkumpul Di masjid ini Adalah Mitolabul ilmi Untuk mencari Ilmu Supaya kita mendapatkan Pengertian-pengertian Pemahaman Dalam urusan Dilun Islam Dengan sumbernya Yaitu Al-Quran Dan hadis Nabi Salallahu alaihi wa alihi wa salam Nah melanjutkan Apa yang Sudah kita pelajari Pada pertemuan Sebelumnya Hadis yang terakhir Dari bab yang pertama Hadisnya 12 Pas hadis yang Terakhir Hadis nomor 12 Cerita Rasulillah Salallahu alihi wa salam Tentang orang terdahulu Yang mereka Harus Tinggal Berada di gua Karena Sebab hujan Karena situasi Dan kondisi Yang tidak Memungkinkan Untuk Melanjutkan Perjalanan Sehingga mereka Harus Bermalam Di tempat Tersebut juga Sampailah Mereka Di tempat Gua Dan ternyata Dengan izin Dan kehendaknya Allah subhanahu wa ta'ala Gua itu Terdutup Dengan Batu yang Sangat Besar Sehingga Tiga orang ini Tidak bisa Keluar Dan tidak bisa Menyelamatkan diri Dari dalam Gua Nah kemudian Jalan keluarnya Apa Solusinya Apa Supaya mereka Itu bisa keluar Iktiar sudah Mereka Berusaha Untuk mendorong Tapi tidak Kuat Karena batunya Sangat Besar Maka Solusinya Sebagaimana Yang sudah Kita pelajari Pada pertemuan Sebelumnya Mereka Harus Berdoa Kepada Allah subhanahu Wa ta'ala Jadi Solusinya Apa Bangsul Tengge negosi Allah Cuman Berdoanya Itu Menggunakan Wasilah Berdoanya Itu Menggunakan Peran Perantara Atau Disebut dengan Wasilah Dan Wasilah Inilah Yang Dicontohkan Dan Dibenarkan Oleh Rasulillah Sallallahu Wali Assalam Bapak Ibu Muslim Wasilah Jadi Menggunakan Perantara Agar Kita Bisa Mendapatkan Apa Yang Menjadi Tujuan Yang Kita Inginkan Itu Ada Beberapa Hal Jadi Wasilah Yang Pertama Sebagaimana Yang Kita Pelajari Di Dalam Hadis Nomor 12 Ini Berwasilah Berdoa Kepada Allah Berwasilah Dengan Amal Amal Sholeh Kemudian Yang Kedua Berwasilah Bisa Dengan Orang Orang Yang Sholeh Dengan Doanya Orang Orang Yang Sholeh Jadi Kalau Kita Misalnya Ingin Mendapatkan Bantuan Pertolongan Ma'unah Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kita Diperbolehkan Minta Tolong Kepada Orang Yang Kita Anggap Sholeh Yang Kita Anggap Alim Yang Kita Anggap Orang Orang Yang Sholeh Kita Minta Doanya Kita Minta Do Doanya Supaya Orang Sholeh Tersebut Berdoa Kepada Allah Untuk Kita Dito 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 Nah Kalau Kita Ini Misalnya Dimintai Doa Oleh Sudara Kita Kita Doakan Kita Doakan Dengan Doa Doa Yang Diinginkan Selama Doa Doa Itu Masih Berada Dalam Kebaikan Nah Atau Yang Ketiga Itu Wasilah Binafsi Dengan Diri Kita Sendiri Langsung Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kita Dipindih Dipindih Prok Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Kalau Ada Sesuatu Yang Menyebabkan Kita Itu Berat Berat Hati Kita Berat Untuk Menyelesaikan Masalah Masalah Kita Boleh Secara Langsung Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kita Bisa Tiru Bisa Mencontoh Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Terbuat Di Antaranya Adalah Kalau Ada Satu Perkara Satu Urusan Yang Beliau Susah Sedih Atau Ruwet Urusan Beliau Itu Sholat Dua Rokaat Kemudian Berdoa Kepada Allah Wa Ta'ala Nah Itu Natin Apa Berdoa Enten Masalah Enten Ruwet Pertawis Udu Kemudian Sholat Dua Rokaat Lalu Menengadahkan Kedua Tangan Terlebih Lagi Memanfaatkan Saatul Ijabah Waktu Waktu Di Ijabah Itu Doa Di Sepertiga Akhir Malam Atau Baynal Adan Wal Ikomah Antara Adan Dan Ikomah Kira Adil Quran Sesudah Membaca Al-Quran Atau Di Belakang Minduburi Kuli Sholatin Di Belakang Tiap-tiap Sholat Kita Manfaatkan Secara Langsung Berdoa Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Diawali Dengan Sholat Karena Sholat Itu Termasuk Cara Kita Berdialog Cara Kita Berhadapan Langsung Dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nah Kemudian Kalau Di Hadis Yang Kita Pelajari Ini Berwasilah Dengan Amal-Amal Sholat Yang Pernah Dikerjakan Dan Amal Sholat Amal Kebaikan Itu Nyata Dilakukan Ikhlas Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Kita Berdoa Dengan Menyebutkan Amal-Amal Sholat Tersebut Ya Allah Saya dulu Pernah Berbuat Demikian 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 Ya Allah Sekarang Saya punya Masalah Ya Allah Berat Untuk Saya Selesaikan Ya Allah Saya Minta Tolong Kepadamu Ya Allah Saya dulu Berbuat Itu Benar-benar Karena Engkau Dan Engkau Maha Mengetahui Ya Allah Bantulah Saya Tolonglah Saya Seperti Itu Sebagaimana Tiga Orang Yang Terjebak Di Dalam Buah Nah Ceritanya Cuman Tinggal Satu Kemarin Sudah Kita Apa Ceritakan Dua Orang Dengan Doanya Masing-masing Nah Kemudian Yang Ketiga Ini Tiga Orang Ini Yang Ketiga Ini Berdoa Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Waqala Salisu Allahumma Istagartu Ujaro'ah Ya Allah Ini Orang Yang Ketiga Yang Berada Di Dalam Gua Itu Ya Allah Saya Itu Memberi Upah Ujaro'ah Kepada Para Pekerja Jadi Orang Yang Ketiga Ini Tipenya Adalah Seorang Juragan Jadi Orang Yang Mempunyai Karyawan Mempunyai Pembantu Mempunyai Anak Gua Ya Allah Saya Memberikan Upah Kepada Para Pekerja Wa'a Kaituhum Ajro'um Ya Allah Saya Berikan Kepada Mereka Bayaran Mereka Upah Mereka Jadi Setiap Kali Mereka Itu Bekerja Selesai Bekerja Saya Beri Jadi Dibayari Gajinya Bayarannya Itu Diberikan Selain Satu Orang Ada Satu Orang Yang Ini Tidak Saya Berikan Bayaran Mereka Ya Allah Tarokan Ladi Lahu Yang Dia Meninggalkan Upahnya Jadi Wala Haga Kemudian Dia itu Pergi Jadi Semua Para Pekerja Itu Dibayar Kecuali Satu Ya Allah Dia tidak Mengambil Upahnya Dia tidak Mengambil Bayarannya Ini Kula Potong Sebagai Pelajaran Bumpung Kula Kula Jadi Yang Terbaik Di Dalam Islam Itu Kalau Seorang Jeragan Orang Yang Mempunyai Anak Buah Atau Karyawan Mereka Yang Sudah Bekerja Keras Bersusah Payah Setelah Bekerja Yang Terbaik Langsung Di Bayar Untuk Untuk Soalnya Jiragan Itu Di Peneleng Utangan Jiragan Bayarannya Sudah Bumpung Di Bayarannya Bumpung Di Sip Bayarannya Sudah 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 Bayaran Itu Sip Bayarannya Tak Sudah 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 Jadi Itu Dibayarannya Atau Karena Sebab Sebab Yang Lain Nah Hal Seperti Ini Tidak Baik Dan Tidak Dibenarkan Menurut Islam Kalau Orang Itu Sudah Bekerja Kalau Orang Sudah Berusaha Keluar Keringatnya Tenaganya Pikirannya Bersama Dengan Jeraganya Itu Selesai Pekerjaannya Masa Waktu Apa Pembayaran Gajinya Ya Harus Ditunaikan Diberikan Tidak Boleh Ditunda Tunda Ini Jeraikan Yang Waktu Pembayaran Pembayaran Karyawannya Ini Jeraikan Zoli Ini Jeraikan Zoli Soalnya Ini Keadaan Keadaan Kata Pembayaran Ini Jeraikan Ini Jeraikan Bajarannya Bajarannya Di Utang Pasu Bayaran Tidak Terima Bayaran Nah Kemudian Tidak Ya Allah Jadi Saya Kembangkan Dari Bayarannya Itu Saya Puter Jadi Duit 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 Berkembang Berkembang Dan Berkembang Dan Ternyata Betul Dibupar Selama Beberapa Masa Beberapa Waktu Beberapa Tahun Akhirnya Yang Asal Modalnya Kalau Menurut Persangkaan Saya Ini Ini UNR 4 5 6 Sampai 7 Juta Misalnya Itu Dibupar 1 Tahun Itu Dates Patah Jadi Berkembang Ya Mana Mana Usah Ini Hasili Melimpah Melimpah Ruah Akhirnya Masa Berikutnya Itu Satu Tahun Duka Dua Tahun Itu Dibundut Bayaran Itu Dugi Dia Datang Kepada Saya Ya Allah Sesudah Satu Masa Kemudian Dia Bilang Kepada Saya Ya Allah Ya Abdullah Adi Ilai Ya Ajri Tunikan Berikan Kepada Saya Bayaran Saya Saya Dulu Pergi Tidak Ambil Bayaran Saya Sekarang Saya Datang Saya Mau Minta Bayaran Saya Ini Menjadi Pelajaran Bagi kita Kalau Misalnya Dittipi Barangan Boleh Kalau Memang Diperbolehkan Oleh Yang Bersangkutan Dibiarkan Boleh Dikembang Biakan Jadi Apa Harta Uang Itu Diputar Kemudian Berjalan Mengalir Itu Bisa Berkembang Berkembang Biar Atas Seizin Yang Bersangkutan Tentunya Yang Ngerti Bisnis Yang Ngerti Ngertas Perdagangan Udah Sekali Untuk Memutar Memutar Uang Boten Di Anak Anak Akan Boten Disile Sile Akan Terus Bayar Misalnya Satu Juta Satu Juta Satu Juta Lima Lima Juta Buat Orang Lima Nanti Harus Mengembalikan Lima Juta Lima Ratus Misalnya Dalam Waktu Satu Tahun Tidak Demikian Tapi Diputar Untuk Usaha Dibuat Pulaan Kemudian Dijual Kemudian Ada Hasilnya Ada Untungnya Berkembang Bia Atau Misalnya Uangnya Lima Juta Diberikan Beberapa Ekor Kambing Tampun Asal Tiga Kambing Lima Juta Kemudian Dibiarkan Satu Tahun Berkembang Dua Tahun Berkembang Itu Boleh Jadi Memutar Uang Asalkan Untuk Kebaikan Kebaikan Memutar Uang Itu Untuk Apa Sesuatu Yang Memang Itu Ada Maslah Hanya Contoh Contohnya Misalnya Tidak Bukan Berarti Duit Itu Manda Memuat Ini Ada Yang Memutar Memanfaatkan Uang Ibu 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 Contoh Misalnya Misalnya Kita Ini Daftar Haji Daftar Haji Sekitar Berapa Juta Kemudian Berangkatnya Tahun 2060 Jadi Daftar Sekarang Berangkatnya 2060 Kan 20 Tahun 20 tahun Baru Berangkat 15 tahun 20 tahun Ini Tahun Berdaftar Sekarang Bayar Berapa Puluh Juta Kemudian Baru Dapat Nomor 2200 Berapa Puluh Tahun Berikutnya 50 Atau 60 Tahun Berangkat Tahun 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 2050 Kait Budan Nah Selama Kurun Waktu Ini Dari Sekarang Sampai 2050 Duit Ini Posisi Manduk Gitu Tapi Di Dagi Tenggeri Membuat Manduk Diputar Dimanfaat Ini Yang Pintar Memanfaatkan Dagi Suki Tambah Suki Mulai Pihak Perbangkang Badan Tempat Suki Terus Karena Memanfaatkan Harta Harta Termasuk Termasuk Salah satunya Dana Haji Itu Karena Diputar Di Silene Kono Silene Sana Sana Diputar Berkembang Biak Dan Seterusnya Nah Kalau Di dalam Hades Ini Itu Harta Anak Buahnya Gajinya Itu Diputar Dikembang Biakan Sehingga Bisa Dibelikan Sapi Dibelikan Kambing Kemudian Kemudian Juga Harta Harta Yang Yang Lainnya Nah Sampai Pada Masanya Tadi Kan Doa Doa Salah Satu Dari Tiga Orang Ya Allah Ternyata Dia Datang Menyukur Bayar Menyukur Bayar Bayar Adi Ilahi Ajri Bundi Bayaran Kula Eh Pak Bundi Bayaran Kula Ini Badik Kula Bundet Nah Keranten Diputar Akhirnya Dia Bilang Begini Semuanya Itu Menjadi Milik Itu Ada Kambing Itu Ada Unta Itu Ada Sabi Itu Itu Semuanya Jadi Milik Kamu Itu Ternyata Lebih Banyak Daripada Bayarannya Atau Gaji Gajinya Pak Kula Dia Bilang Ya Abdullah Latastah Zibi Awak Lu Ini Ojo Bulinan Ojo Ngeyek Jangan Bersendau Buruh Dengan Saya Ini Ojo Kuyonan Bayaranku Imbung Lima Juta Kok Enek Wede Sak Pirang Pirang Kok Enek Sapi Pirang Pirang Ceritaan Itu Lombak Sapi Sapi Kamping Terus Tahan Ini Banyak Binatang Binatang Ternak Di situ Itu Kuyonan Kemudian Jura Galing Dibang Lha Astah Zik Dika Lu Kuyonan Temen Itu Asalnya Juj Mundi Tak Putar Tak Kembang Piano Saya Dari Saya Menukai Sapi 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 Tuhan Asalnya Duit Sapi Tapi Sapi Dari bayarannya tidak, padahal ini untung bisa memanfaatkan, untung bisa merasakan nikmat-nikmat dunia itu karena sebab memutar uangnya anak buahnya bayarannya itu, tapi si orang ini tidak itu semuanya jadi milik kamu, ambil semuanya itu dia pun akhirnya mengambil, semuanya diambil, diakiring untai, diakiring sapi, diakiring kambing, semuanya itu dibawa tidak menyisakan sama sekali, tidak meninggalkan sama sekali ini tidak, semuanya dia belajar ikhlas itu, semuanya diberikan, walaupun diambil dan tidak disisakan sama sekali itu tidak menjadi masalah, ya Allah, makanya dia berdoa kepada Allah ini, jadi orang ikhlas itu berat ini apalagi dalam urusan duit, dalam urusan harta, jadi orang ikhlas itu susah Allahumma ingkuntu fa'alku dalika, ya Allah jika saya berbuat ini karena engkau, ya Allah ikhtiho awajuhika, mengharapkan ridhamu, ya Allah maka longgarkanlah dari kami, bukakanlah untuk kami, apa yang kami berada terjebak di dalam buah akhirnya batu itu bergeser, nah kemudian mereka bisa keluar dari dalam buah, akhirnya mereka diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala nah ceritaan ini kok ngonten, cuman maksud dari cerita yang disampaikan oleh Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ini, ini adalah tujuannya supaya kita mengambil pelajaran kalau jadi juragan, ya jadilah juragan yang baik, jadilah juragan yang amanat, jadilah juragan yang bisa diambil manfaatnya oleh anak buahnya nah, pun sampai di Gurun Deli kali anak buahnya, itu tadi juragan yang melaki, tadi juragan jadi rasan, tadi rasa-rasan lak, buatan enten, saya ingatkan, buatan enten hehehehe ini ada juragan ini kok, ini kok itu ngini, 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 ceritanya enak, eh, ambil juragan ini kok enak belas, ngini jadi kalau jadi juragan, supaya menjadi juragan yang baik jadi, ini, nama-nama itu pun lumrah lah, jadi juragan itu ke duluman, itu selum, lumrah dan tombok, tarok, ya ngini itu tadi juragan, gak kelem, tombok, tarok, ya aja tadi mungkin, gak terus meres anak buahnya mawan, anak lu kan nyambut gawe, tok mawan, ya terus bayaran ini, dipres, dipres senaga ini, ini buatan uang, tidak diserahkan kemudian yang kedua, pelajaran yang bisa kita dapatkan dari cerita ini adalah, kalau kita ini memutar atau memanfaatkan harta orang lain baik itu harta dari anak buahnya atau harta dari orang lain karena ada perserikatan kerjasama itu supaya yang bersangkutan semua belatia itu wajib amanah karena itu urusannya masalah pemutaran modal pemutaran itu uang jadi uangnya diputar kalau tidak ada amanah tidak ada amanah ini mpun meripat ini ngali duit ini ngali abang-abang hijau-hijau amanah ini kusaget ikan lalu selangnya amanah ini kusaget hilang asalnya kepingin berkembang hasilnya dirasakan bersama tapi keronong gegem terus ketok meripat akhirnya hianat yang terjadi banyak di tengah-tengah kita yang melakukan perkara-perkara jual-beli atau pemutaran modal dan lain sebagainya karena tidak ada amanah akhirnya hianat kemudian antara yang satu dengan yang lain itu tidak saling menguntungkan tapi malah merugikan nah ini ya di dalam islam diajarkan kita ini diajari supaya amanah dalam urusan uang dalam urusan harta harta jangan sampai ada pengkhianatan dalam urusan harta kalau sudah terjadi atau ada di dalam diri seseorang itu pengkhianatan ya alamat itu nanti akan merugikan pihak-pihak yang lain yang lain pihak yang lain itu akan dirugikan ada ada juga orang itu dipercaya untuk memutar modal sekian juta sekian puluh juta atau ratusan juta kemudian dia putar hartanya itu kelihatannya berkembang berjalan kemudian menyimpangkan amanah jadi seharusnya itu amanah tapi pianat disimpangkan akhirnya yang bukan menjadi haknya dipakai untuk ini dipakai untuk itu dipakai untuk yang lain-lain yang diluar keperluan keperluan yang seharusnya dikerjakan akhirnya yang terjadi ya merugikan pihak-pihak yang yang lain makanya ukuran amanah itu ukuran amanah itu bagian daripada keimanan rasulullah sallallahu alaihi wali wasallam mengatakan la imanah liman la amanah lahu tidak ada keimanan bagi orang yang tidak amanah baginya ini amana berarti iman tidak tidak ada diserai bahwa uang masjid kemudian uang masjidnya dipakai uang masjidnya dipergunakan untuk kepentingan dirinya diserai uang impah diserai uang sodako diserai harta-harta amanat ini kemudian di pergunakan dialihkan kepada yang tidak sebagaimana semestinya nah itulah yang dikatakan oleh nabi tadi la imanah liman lam liman la amanatalah tidak ada iman bagi orang yang tidak amanat baginya nah ini berat kita perlu belajar cerita ini yang nomor tiga kita diputar perkembang terus di jalur di dua kalau kita perlu membuatnya tidak ada iman tidak ada amanat kita tidak mau tidak berat kemudian kita berat di kemudian berat ini ada hasilnya, manteng-manteng dijuk dijuk, kalau kalian berdua, berat akhirnya tapi kalau ada iman, maka akan berusaha untuk aman amanah, kalau ada iman akan berusaha untuk longgar bapak ibu muslimin rahimahullah kemudian dari hadis yang terakhir dari bab ini pelajarannya yang ketiga adalah masalah ikhlas jadi kita diingat-ingatkan kembali dalam urusan ikhlas ini perkara yang sangat penting sekali dan keutamaannya sudah dijelaskan dalam hadis ini keutamaan ikhlas dalam beramah jadi bisa mendatangkan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala wa anahu yunji sohibahu indal karabi jadi kalau kita ini ikhlas dalam beramal itu bisa menyelamatkan diri kita dari kesulitan-kesulitan dari masalah-masalah pulangnya pulangnya pulang jenengkan menawi lada di perkawis ada ujian-ujian yang sangat berat atau ditimpa musibah yang bertubi tubi atau diuji dengan sakit yang tidak kunjung sembuh tidak sembuh-sembuh misalnya nah ini bisa kita manfaatkan keikhlasan kita dalam beramal yang mana lalu kita pergunakan di dalam doa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan itu harus dilakukan dengan yakin mongga didolai amalan pun di kelong jeneng asing eh kelas nah manteng-manteng nyewun cuma tengah sana pasti Allah minta kepada Allah supaya masalah kita urusan kita persoalan-persoalan kita atau musibah yang sedang kita hadapi itu ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala nah itu pasti karena ini diceritakan oleh Rasulullah salallahu wali wa sallam pasti ditolong oleh Allah ta'ala dan doa kita itu doanya orang yang beriman itu pasti diijabahi oleh Allah ta'ala nah ini harus ada keyakinan dalam diri kita setiap orang yang beriman harus yakin ketika berdoa kepada Allah pasti diijabahi wa ira sa'alaka ibadianni wa ira sa'alaka ibadianni pa'ini kori uji budak watadda iida da'ani jadi kalau ada hambaku yang bertanya kepada ku wahi muhammad tentang aku katakanlah saya itu kata Allah Allah itu maha dekat sangat dekat Allah itu uji budak watidda aku akan mengijabahi orang yang berdoa orang yang berdoa pasti aku ijabahi itu sudah janji dari Allah Allah pasti mengijabahi setiap doa orang yang beriman dan ijabah ijabahnya Allah subhanahu wa ta'ala terhadap doa doa hambanya itu pasti ada kalanya diberikan waktu di dunia dia berdoa dikabulkan dituruti permintaannya ada kalanya ditunda akan diberikan nanti di akhirat tapi pasti diberikan setiap doa doa yang kita minta kepada Allah itu akan diberikan oleh Allah apakah itu diberi oleh Allah waktu di dunia atau diberikan oleh Allah waktu nanti di di akhirat dan itu urusannya urusannya Allah Allah berbuat terserah menurut tahu Allah, apakah diijabai langsung atau nanti tertunda, itu hak wawenangnya, gusi Allah, kewajiban kita hanya berdoa saja, nah kalau kita ingin mendapatkan hasil dari apa yang kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita belajar meniru tiga orang ini berdoanya harus yakin yang kedua berdoanya dia harus tahu apa yang dia minta kepada kepada Allah, kuping enggak kalau jelasakan, oh jangan itu tidak mendensationkan maksudnya jadi pendeksiaton kita merupakan Allah saya tidak beritahu maksudnya pada ini beda bukan apa apa yang ketiga Bagaimana maksudnya? begitu kalau tidak maksudnya karena mendorongların-dorong maksudnya, di wajah yakin terus saya tidak mau bosan karena saya tidak mau bosan karena saya tidak mau bosan bosan Jawa tidak bisa tidak mau bosan Indonesia tidak bisa tidak mau bosan Inggris tidak bisa Allah itu maha mengetahui nah kemudian yang kedua bagaimana supaya doa kita itu diijabai oleh Allah SWT yakin yakin kita yakin kepada Allah doa kita sampai kepada kepada Allah yang bosan yakin bosan sambung Allah maha tahu Allah maha mengetahui maka Allah SWT memberikan penjelasan supaya doa kita makbul supaya doa kita diijabai oleh Allah SWT ada dua syarat ada dua syarat ada dua syarat syarat yang pertama itu artinya itu artinya apa seruan-seruan yang ada di dalam Al-Quran seruan-seruan yang ada di dalam hadis Nabi SAW supaya diamalkan perintahnya dikerjakan larangannya ditinggalkan yang kedua yang kedua wal yuk minubi dan berimanlah kepadaku dengan iman yang benar dengan iman yang benar jadi dua syarat kalau kita tidak beriman berdoa kepada Allah tidak diijabai oleh Allah jadi kalau kita ingin doa kita ini diijabai diterima oleh Allah dikabulkan oleh Allah yang pertama kita harus beriman kemudian yang kedua kita ini berusaha untuk mendengar dan mentaati seruan-seruan Allah dan Rasulnya nah kalau misalnya yang berdoa itu bukan orang yang beriman bagaimana kalau minta kepada Allah ya tidak diijabai oleh Allah tidak beriman nah kok dia sesuai dengan karepi kok tambah suki tambah suki padahal tidak sholat padahal tidak ngaji padahal tidak baca Quran padahal tidak beriman itu istidrat istidrat orang-orang yang tidak beriman itu mendapatkan banyak kenikmatan-kenikmatan dunia itu sifatnya adalah istidrat itu adalah luluan artinya pacelengan dan tabungan bertambah lipatnya dari bebanan yang akan ditanggung nanti di akhir di akhir yaitu adab dan siksa dari Allah subhanahu wa ta'ala itu istidrat bagi mereka luluan kalau kita orang-orang yang beriman mendapatkan nikmat-nikmat dunia itu sifatnya adalah ujian kita itu di uji oleh Allah subhanahu wa ta'ala kebiju nah jadi kembali kepada apa yang kita pelajari di hadis yang terakhir ini dalam hadis ini menunjukkan tentang keutamaan ikhlas di dalam beramal karena ikhlas dalam beramal soleh itu akan menyelamatkan diri kita akan membantu kita pada saat kita menghadapi kesukaran atau kesulitan kemudian kesimpulan yang kedua sudah diceritakan di dalam hadis yang terakhir ini padlu irilwalidani keutamaan berbuat baik kepada kedua orang tua dan berusaha untuk membantu khidmat kepada kedua orang tua baik orang tuanya masih dalam keadaan hidup atau orang tuanya sudah meninggal dunia kalau dalam keadaan hidup khidmat kepada kedua orang tua berbuat baik sebagaimana yang diceritakan yaitu mengutamakan mementing-mentingkan terhadap kedua orang tua saya jadi cerita yang ini mementing-mentingkan kedua orang tua daripada istri dan anaknya saya 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 ini cerita yang ini soalnya ini abad rekosah kemudian berusaha untuk membantu meringankan bebanan berat pada orang tuanya berbuat baik kepada kedua orang tua itu juga bisa menjadi wasilah untuk mendapatkan pertolongan dari Allah kemudian yang ketiga kalau diberi kesempatan dan kemampuan untuk berbuat dosa berusaha untuk menahan diri walaupun ada kesempatan itu diusahakan untuk menahan diri ada peluang maksiat ada peluang berbuat mongkar ada peluang berbuat zina ada peluang berbuat dosa berusaha untuk menahan diri dan itu juga menjadi sebab mendatangkan pertolongan dari Allah kemudian yang terakhir sebagaimana tadi dijelaskan tentang keutamaan berusaha untuk membaguskan perjanjian perjanjian dengan sesama manusia dan berusaha untuk menunaikan aman amanah supaya amanah khususnya dalam urusan dunia dalam urusan harta itu supaya ditunaikan dengan sebenar-benar penunaian amanah kemudian sama hak ilmu amalah berusaha untuk longgar dalam urusan muamalah ini urusan dunia urusan dunia ini pun yang sangat yang lu mengunggar nah sama kalau misalnya urusannya itu seperti dihutang-hutang misalnya kelonjenengan ngutangi tiang tiang utang dengan kelonjenengan mantau kelonjenengan pancinim balek nah tiba diang ini buatan kelonjenengan ngising longgar kalau bisa longgar itu bagus itu adalah kebaikan kebaikan karena orang yang memberikan pinjaman tiang yang ngutangin selama hutangnya dari dibayar itu menjadi kebaikan menjadi kebaikan menjadi amal amal selesai terus-menerus pahalanya mengalir sampai hutangnya dibayar soalnya diuntung akan diputar dimanfaatkan oleh orang orang lain nanti yang misalnya tidak ada hutang ini tidak 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 hutang tidak yang dibayar ditunda tunda pasal ini jadi penyakit ini bagian dari amanat tiang sing hutang ini enak wayai dibayar dicekel disik diputar disik dikaw disik pas wayai hari yang bayar duit durung durung balik akhirnya bingung karena pdw ini sakit kalau kita rubah dengan kita mengaji dengan kita belajar Al-Quran dan Sunnah ini enten wayai pas bayaran hutang membayar hutang pas enten yang ngakih-ngakih di disik membayar bayar hutang ini bagian dari amal islam akhirnya jurakan jurakan yang hutang hutang seneng ini hutang menahan hutang menahan itu wawari terus itu itu yang terjadi penundaan pembayaran hutang penundaan pembayaran bagi orang yang sudah punya untuk dibayarkan ditunda-tunda modendanga THG dibayar menurut syariat islam itu adalah bagian dari perbuatan ke golima perbuatan gagal ke golima kata pembayaran yang berbayar hutang tidak bayar kata pembayaran ditunda-tunda ditumpuk-tumpuk terus dia nge-mari hutang itu karena ini bagian dari mu'amal ini yang loggar teman-teman pembayaran itu 3 hari lagi diparangi nge-mari ini berwajinya dikandikan itu pak sejarah yang itu ben mau ini ini itu ben ini malah duduk ini yang sampai itu itu artinya ke damal seri kaulah ini perikun ini ben malah ini ini malah diparangi ini itu yang depan itu 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 bapak kita ingat ini beritahu kenapa yang itu beritahu itu misalnya ia kesehatan misalnya itu yang lupa berkesehatan mengatakan kemudian dikesehatan kalau bisa ini luar biasa kalau tidak bisa mengepaskan utang ini gua utangan ke ini gua ini udah disayang buat nge-nge-nge terus ditake saya sabar saya longgar terus ditake lain duwini kapan duwini kapan saya longgar betul saya moring-moring dia utang enak-enaknya nggak bayar bayar di rumah masanya duwim bakmu tak enten saya perlu ditangkatakan bapak ibu muslimi rahimahullah monggo ini buat nenten mugi-mugi pengawasan terlindungi indah kesakan tambahan ilmu manfaat tanggih kelompokan jenengan monggo kisih sehakan nyempatakan namen akan dongah akan jadi kita oke untuk kita sendiri juga untuk sejauh-jauh kita yang di luar sana yang diuji oleh Allah dengan bermacam-macam ujian yang ditimpa musibah atau sakit atau yang lain sebagainya supaya diberi kemudahan urusan ditolong disembuhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Allahumma salli ala muhammadin wa ali muhammad walhamdulillah wa rahmatullahi rohbil alamin Allahumma inni as'aluka bi'anni as'hadu annaqa la ilaha illa anka al-lazi lam yalik wa lam yulad wa lam yakullahu buhwan ahad Allahumma arina wa haqo haqo warzuknat tiba'a wa anna alba'ila batila warzuknat tiba'a wa anna alba'ila batila warzuknat tiba'a bapainakulubihim illa anta ya arhamar rahimin Allahumma rabbana sa'adidil baksa wa sfi'an ta shafi'la sifaa'a illa sifaa'uka sifaa'an layu wadhil saqamah Allahumma s'il marbona wa min jami'il muslimin Allahumma sri marbona wa min jami'il muslimin wa ja'allahum tawuran Allahumma rabbana taqabal minna inna ka'anta sami'ul alim wa tuba'alina inna ka'anta tawwa burahim wa taqabal minna inna ka'anta sami'ul tu'a wa sallallahu ala muhammadin walhamdulillah rabbil alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh